Detik-detik DN Aidit dieksekusi di sumber tua, sebut nama Soeharto. Usai gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, galah DN Aidit selaku ketua CCPKI langsung melarikan diri ke Jakarta. Dia menjadi buronan utama pasukan militer yang dipimpin oleh Sentral Soeharto. 1 Oktober 1965, Aidit melarikan diri dari Jakarta ke Yogyakarta dengan menggunakan pesawat Dakota T-443 pada 2 Oktober 1965 sekitar pukul 1. Tujuannya adalah untuk mengonsolidasi kekuatan PKI di Jawa Tengah dan membuat pemerintahan darurat Dewa Revolusi di sana. Di Jakarta, Aidit sempat bertemu dengan beberapa tokoh PKI lainnya, seperti Nyoto, Sudisman, dan Jotok. Namun, ia mendapati bahwa PKI terpecah menjadi dua sayap, yaitu sayap radikal yang mendukung G-30S PKI dan sayap moderat yang menentangnya. Aidit pemerintah menyatukan kembali partainya dengan berkeliling Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada 22 November 1965, Aidit akhirnya tertangkap di Solo oleh pasukan Yasir. Aidit ditangkap di rumah Harjomor Tonoh di kampung Sampeng belakang stasiun 8. Saat itu, Aidit sedang bersemuji bersama beberapa orang pengawalnya. Setelah ditangkap, Aidit dibawa ke markas Brigif Logi, Gandrong, Solo untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan itu, Aidit mengaku bertanggung jawab atas G-30S PKI dan meminta untuk bertambung dengan Soekarno. Permintaan ditolak oleh Yasir yang khawatir bahwa Soekarno akan memutar balikan fakta. Perancananya Aidit akan dibawa ke Semarang untuk diadili di markas Kodam di Ponegoro. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Dalam perjalanannya ke Semarang, Yasir membawa Aidit ke markas Batalion 444 di Bajolali tanpa sepengkauan pengawalnya. Di sana, Yasir menunjukkan sebuah sumber tua di belakang rumah Mayor Tristo ke manaan Batalion tersebut. Di tepi sumber tua, Yasir mempersilahkan Aidit untuk mengucapkan kata terakhir. Aidit pun berbidato dengan berapi-api dan mengkritik Soeharto dan Nasution sebagai pengkhianat revolusi. Di akhir bidatanya, Aidit berteriak, hidup PKI. Seruan itu menjadi seruan terakhir. Gara segera setelah itu, Aidit tembak mati oleh Yasir dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumber tersebut.